Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kevin Alkisah ingin presentasikan tugas chapter 4 mata kuliah akutansi keuangan menengah 12 yang pertama ada exercise chapter 4.5 yaitu disini terdapat informasi terkait perusahaan Webster PLC disini dituliskan dalam ribuan Juro disini terdapat informasi laporan dari Webster PLC ada administrasi pengeluaran administrasi kemudian seleris office kemudian ada depreciasi office furniture and equipment kemudian ada cogs kemudian darin revenue kemudian ada selling expense disini terdapat delivery expense sales commission depreciation sales equipment kemudian sales revenue ada income tax dan interest expense di dalam soal ini diinstruksikan yaitu menyiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019 disini terdapat tertera saham biasa yang beredar itu totalnya adalah 40.550 lembar saham nah kemudian disini ada webster PLC disini adalah kita menyiapkan laporan laba ruginya nah kemudian disini laporan rabu rugi terdapat sales revenue yang tadi disini tadi diberitahukan bahwa sales revenue ini adalah 96.500 euro kemudian cwgs nya tadi sudah ada disini terdapat 63.570 kemudian gross profitnya disini tuliskan lagi 32.930 nah kemudian kita masukkan selling expense nya selling expense disini tadi terdapat sales commission depreciation of sale equipment dan delivery expense disini ini sahas komisi sebesar 7.980 euro kemudian disini terdapat depreciation equipment sebesar 6.480 pound sterling kemudian delivery expense disini sebesar 2.690 pound sterling nah disini ditotalkan semua jumlahnya adalah 17.150 pound sterling kemudian ditunggu lagi administrasi expense nya yaitu terdapat official salary dan depreciation office furniture dan equipment nah disini pengeluaran kantor sebesar 4.900 pound sterling depreciation furniture dan equipment sebesar 3.960 kemudian ditambahkan totalnya adalah sebesar 8.860 kemudian sales expense dan administration expense ditambahkan sebesar 26.010 pound sterling kemudian ada pendapatan lainnya dan pengeluaran lainnya yaitu ada rent revenue yaitu sebesar 17.230 kemudian ada income from operation yaitu terdapat interest expense sebesar 1.860 pound sterling kemudian ada income before income tax sebesar 22.290 jadi ada income tax sebesar 7.580 net income adalah sebesar 22.290 ini dari 24.150 dikurang 1.860 kemudian dikurangi lagi income before income tax income tax tadi 22.290 dikurangi 7.580 jadi total net income nya adalah sebesar 14.710 kemudian sini ada earning per ordinary share jadi pendapatan per lembar sahamnya adalah sebesar 14.710 tadi dibagi 40.550 lembar saham jadi total pendapatan per lembar saham adalah sebesar 36 pound sterling kemudian latihan eksersis 4.11 metode investasi berkala di bawah ini disajikan akun buku besar pilihan words corporation pada bulan Desember 2019 disini terdapat akun buku besarnya kemudian kemudian disini ada penjelasan bahwa tarif pajak efektif words untuk semua barang adalah 30% sebuah inventaris fisik menunjukkan bahwa persediaan akhir adalah 686 ribu dolar diinstruksikan pada soal ini untuk menyiapkan laporan laba rugi tahun 2019 untuk words corporation nah disini laporan laba rugi terdapat net sell tadi sebesar 4.062 ribu dolar kemudian ada COGS tadi sebesar 2.665 ribu dolar kemudian net sell dikurangi COGS terdapat growth speed tadi dikurangi sebesar 1.397 juta 1.397 juta 1.397 ribu dolar nah kemudian seling seling dikurangi dikurangi sebesar 636 ribu dolar kemudian ada administrasi expense adalah sebesar 491 ribu kemudian seling expense dan administrasi expense ini ditambahkan menjadi 1.127 ribu dolar kemudian ada income pendapatan lainnya dan pengeluaran disini di buku besar tadi terdapat revenue sebesar 240 ribu kemudian terdapat income from operation sebesar 510 ribu kemudian ada interest expense sebesar 176 ribu dolar kemudian ada income tax sebesar 334 ribu dolar kemudian ini income tax tadi disebutkan bahwa pajak itu semuanya sebesar 30% jadi 334 ribu dolar income tax ini dikalikan 30% menjadi sebesar 100.200 dolar kemudian income from continuous operation tadi 334 ribu dolar dikurangi 100.200 dolar hasilnya yang adalah 233 ribu delapan ratus dolar disini discontinue operation disini ada loss on sale division sebesar 60 ribu dolar kemudian dikurangi applicable income tax sebesar 18 ribu dolar dolar kemudian hasilnya minus 42 ribu dolar kemudian income from continued operation ini tadi dikurangi dengan discontinued operation nah jadi net income ini menjadi sebesar 191 ribu delapan ratus dolar kemudian terdapat earning per share earning per share tadi 900 ribu dibagi 10 dolar per lembar sahamnya terdapat 90 ribu lembar saham menjadi 900 ribu ini dibagi 90 ribu 90 ribu lembar saham kemudian ada income from continued operation 233 ribu 800 tadi dari income from continued operation dibagi 90 ribu lembar saham menjadi hasilnya sebesar 2,60 dolar per lembar sahamnya kemudian discontinued operation net of tax adalah 0,47 cent atau 47 cent net income adalah sebesar 2,13 dolar yaitu income from diskoni operation net of tax kemudian disini net sell tadi dihitung dari sales revenue dikurangi 34 ribu kemudian dikurangi sales return jadi hasilnya 4,062,000 kemudian ada COGS COGS ini 535 ribu inventory ditambah dalam gurung ini ini adalah purchasing kemudian ditambah 72 ribu frak in sebesar 72 ribu kemudian dikurangi diskon sebesar 27 ribu kemudian return purchasing purchasing return sebesar 15 ribu kemudian dikurangi tadi total inventory tadi disebutkan 686 ribu dolar kemudian hasilnya adalah 2,665,000 dolar kemudian selling expense selling selling expense terdapat ini 284 ribu itu dari penjualan selling seleris seleris kemudian ditambah 83 ribu adalah sales komisi kemudian 69 ribu ini adalah sales expense kemudian ditambah 54 ribu adalah iklan atau advertising ditambah 93 ribu delivery expense kemudian ditambah 36 ribu adalah ditambah 36 ribu kemudian ditambah 17 ribu ini adalah telepon dan internet kemudian hasilnya adalah sebesar 636 ribu dolar kemudian mencari administrative expense administrative expense ini terdapat salary wages expense tapi ini adalah yang office kemudian ditambah 33 ribu dolar ini adalah legal and asuransi asuransi dan legal kemudian ditambah 24 ribu ini adalah asuransi kemudian ditambah 48 ribu itu adalah depreciation kemudian ditambah 32 ribu itu adalah utilities kemudian ditambah 8 ribu adalah miskeliniusnya kemudian hasilnya adalah 491 ribu untuk administrasi expense lanjut ke soal berikutnya di problem chapter 4 nomor 4 mahir agi melaporkan penghasilan sebelum pajak penghasilan selama 2019 sebesar 900 790 euro ribu euro transaksi tambahan yang terjadi di 2019 tetapi tidak dipertimbang dalam dalam 790 euro adalah sebagai berikut penjelasan di sini adalah yang pertama perusahaan mengalami kerugian banjir yang tidak diasuransikan sebesar 90 ribu euro saat tahun ini pada tahun awal tahun 2017 perusahaan membeli mesin seharga 54 ribu euro nilai sisa adalah 9 ribu euro yang memiliki masa manfaat 6 tahun petugas pembuku menggunakan penyusuran garis lurus untuk tahun 2017 18 19 tetapi gagal untuk mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan yang ketiga penjualan sekuritas yang dimiliki sebagai bagian dari portofoli menghasilkan keuntungan sebesar 47 ribu euro perusahaan melepas divisi rekreasinya dengan kerugian sebesar 115 ribu euro sebelum pajak asumsikan di bawah transaksi ini memenuhi kriteria untuk dihentikan operasinya yang kelima perusahaan memutuskan mengubah metode penerapan harga persediaan dari biaya rata-rata untuk itu untuk itu menggunakan metode vivo dari perubahan di sebelumnya tahun akun untuk meningkatkan 2000 pendapatan tahun 2017 sebesar 60 ribu euro dan tahun 2018 pendapatan mengurangi sebesar 20 ribu euro sebelum pajak untuk itu metode vivo memiliki telah memiliki data untuk tahun 2019 di instruksikan disini untuk menyiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019 2019 dimulai dengan laba sebelum pajak kemudian hitung laba per saham seperti yang diharuskan ditunjukkan di muka pendapatan penyataan itu kemudian saham biasa yang beredar untuk tahun tersebut adalah 120 ribu lembar diasumsikan tarif pajak 30% untuk semua item di sini di sini terdapat laporan laba rugi mair agi di sini terdapat income before in tax income tax sebesar tadi 748 ribu 500 kemudian income tax tadi diasumsikan 30% untuk seluruh item pajaknya jadi 748 8500 euro dikali 30% sebesar 224 550 euro kemudian income tax tadi dikurangi asumsi pajak tadi 30% hasilnya adalah 523 1950 kemudian ada diskon operation diskon operation loss from disposal of recasiation division adalah sebesar 115.000 euro kemudian dikurangi applicable income tax reduction sebesar 34.500 kemudian hasilnya adalah 80.500 euro kemudian untuk mencari income income from connection operation tadi income pendapatan bersih setelah pajak dikurangi diskon operation menjadi income tax sebesar 443.450 euro kemudian pendapatan per lembar saham earning per share terdapat income from continuing operation sebesar 4.37 euro kemudian terdapat discontinue operation net of tax sebesar 0.67 kemudian net income tadi dibagi lembar saham yang beredar tadi disebutkan adalah 120.000 lembar saham kemudian net income 443.450 euro dibagi 120.000 lembar saham yang hasilnya adalah 3.70 dolar kemudian computation of income before in tax terdapat previous previous state adalah sebesar 790.000 euro uninsured flood loss sebesar 90.000 kemudian gain on sale securities sebesar 47.000 kemudian terdapat error in computation of depreciation disini terdapat as computed nya 54.000 euro dibagi 6 yaitu sebesar 9.000 kemudian corrected itu 54.000 dibagi 9.000 dikurang 9.000 euro dibagi 6 minus 7.500 kemudian 9.000 tadi dikurangi 7.500 yang hasilnya adalah 1.500 euro kemudian as restated adalah sebesar 748 1.500 euro terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima